Bismillahirrahmanirrahim Pada video kali ini, kita akan melihat, akan menerangkan apa persamaan antara orang sesak nafasnya, orang yang asma dengan sesak nafasnya, orang yang sakit jantung Dan juga kita akan melihat perbedaan antara orang yang sesak nafas dengan orang yang sakit jantung Apalagi satu istilah tentang sakit jantung, sering kita dengar di mana-mana, yaitu silent killer, pembunuh yang senyap Tiada tanda-tanda yang jelas, yang pasti, tiba-tiba orang itu meninggal karena serangan jantung Jadi kita melihat, mudah-mudahan sesudah ini, kita akan dapat potokan sekurang-kurangnya panduan awal kita Untuk menyeleksi, adakah ini gangguan di paru-paru, atau adakah ini gangguan disebabkan organ jantung Sebelum kita pergi kepada perbedaan, kita lihat persamaannya dulu Antara asma, iaitu sesak nafasnya orang yang kena masalah paru-paru, dengan sesak nafasnya orang yang sakit jantung Satu, sama-sama sesak nafas Jadi baik asma, ataupun disebabkan sakit jantung, orang itu sama-sama sesak nafas Yang kedua, sama-sama disebabkan kekurangan oksigen Baik yang asma, karena kekurangan oksigen juga Ataupun sakit jantung juga, karena kekurangan oksigen Jadi sama-sama kekurangan oksigen Yang ketiga, persamaannya adalah sama-sama dalam, di organ kita, yang di dalam rongga dada Paru-paru, sebelah kanan, dan sebelah kiri, di rongga dada Jantung, dua per tiga di sebelah kiri, satu per tiga di sebelah kanan, juga di kawasan rongga dada Jadi, sama-sama disebabkan oleh gangguan organ kita yang di rongga dada Satu di paru-paru, satu di jantung Yang keempat, sama-sama disebabkan oleh toksin Jadi, saya sering menyebutkan penyebab kebanyakan penyakit ialah toksin Yang membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain ialah Di mana banyaknya toksin tersebut Ketika seseorang toksin yang banyak di paru-paru atau sekitarnya Maka akan terjadilah penyakit yang di antaranya kita sebut dengan asma Tapi, kalau toksin itu banyak di jantung Maka salah satunya disebut dengan sakit jantung Atau jantung koronet Jadi, sama-sama disebabkan oleh toksin Kemudian yang keenam Sama-sama Kelima ya Sama-sama membahayakan Jadi, baik sakit asma Atau sakit jantung Itu sangat mencemaskan orang-orang yang terkena oleh penyakit ini Baik asma ataupun jantung Asma ketika datang serangannya itu Dia berjuang antara hidup dan mati Makanya orang yang datang serangan asma ini Secepat mungkin harus diberikan pertolongan kecemasan Dilarikan ke rumah sakit umpamanya Atau dilakukan pencegahan-pencegahan kecemasan yang lain Jadi, sama-sama menakutkan Sama-sama mencemaskan Dan sama-sama boleh berakhir dengan kematian Kalau sakit jantung pula Sampai sekarang Jantung, sakit jantung Masih menjadi pembunuh nomor satu Di dunia Di Malaysia sama Di Indonesia pun begitu Bahkan di dunia Masih menjadi pembunuh nomor satu Artinya Banyak sekali Yang meninggal Kerana serangan jantung Nah Tanpa diketahui sebab-sebab yang jelas dan pasti Sehingga dalam sakit jantung Dikenal satu istilah dengan Silent Killer Iaitu pembunuh yang senyap Tiada tanda-tanda yang jelas Tiba-tiba orang kena serangan jantung Dan meninggal Oke, itu persamaan Ada yang keenam Yang terakhir Sama-sama Boleh dibantu Untuk sembuh Artinya Sama-sama Penyakit jantung Dengan asma ini Sama-sama Curable disease Penyakit yang boleh disembuhkan Jadi kalau ada Anda berobat Anda asma Pergi berobat Dan tukang ubat itu menyebutkan Bahwa penyakit Anda tidak boleh sembuh Baik asma Ataupun Sakit jantung Itu kemungkinan dengan Perawatan orang tersebut Dengan obat yang diberikannya Maka Anda harus mencari Yang boleh menyembuhkan Jadi itu persamaannya Ada enam Dan secara ringkas Perbedaannya Ada lima Yang pertama Sesak nafas Orang asma Disebabkan Toksin yang banyak Di paru-paru Sehingga Toksin di paru-paru tadi Di pembuluh paru-paru Di udara yang ke paru-paru itu Adanya jangkitan kuman Oleh karena banyaknya Toksin di sana Sehingga Antibodi kita tidak boleh Membunuh kuman Maka kuman akan Pesta di Kawasan paru-paru Sehingga Perlawanan dari tubuh kita Yang tidak seberapa Menjadikan Pembuluh udara Di paru-paru tersebut Keradangan Bila diradang Dia memengkak Bila dia memengkak Saluran penafasan itu Jadi sempit Bertambah Radangnya Bertambah juga Sempitnya Maka bertambah Sempit Bertambah Sesat nafasnya Jadi kekurangan Masalah Sesat nafas Orang yang asma Disebabkan Gangguan Kekurangan Oksigen Di paru-paru Sedangkan Sesat nafas Orang yang sakit jantung Disebabkan Kekurangan Oksigen Di jantung Yaitu dalam Pembuluh darah Arteri Yang Ke jantung Ada Sumbatan Di sana Yang menyempitkan Saluran Bahagian Dalam Pembuluh darah Arteri Yang membekalkan Darah Ke jantung Yang Disering disebut Dengan adanya Plak Sehingga Kekurangan Oksigen ini Menjadikan Jantung Lemah Tidak kuat Untuk bekerja Memumpah Mempam Darah kita Terjadilah Sakit Jantung Itu Perbedaan Yang pertama Perbedaan Yang kedua Orang yang Asma Sesat Nafasnya Sering Kambuh Ketika Cuaca Dingin Ketika Cuaca Sejuk Atau Ketika Seseorang Asma Minum Es Sering Begitu Bukan Semua Sering Begitu Maka Orang yang Asma Kita Dengar Sering Yang Kambuh Asmanya Itu Ketika Selepas Tengah Malam Atau Sepertiga Malam Yang Terakhir Waktu Tahajud Itu Dan Banyak Yang Datang Serangannya Waktu Itu Sehingga Waktu Jam Dua Jam Tiga Atau Jam Empat Malam Itu Kalang Kabut Keluarganya Membawa Ke rumah Sakit Untuk Melakukan Pertolongan Kecemasan Mengelakkan Asmanya Tambah Parah Yang Boleh Membawa Kepada Kematian Nanti Jadi Itu Merupakan Udara Yang Ditakuti Oleh Sebahagian Besar Orang Yang Asma Dan Pada Orang Yang Sakit Jantung Ini Tidak Begitu Ketara Karena Sumbatan Yang Melaku Dalam Pemuluh Darah Di Jantung Itu Tidak Langsung Terkena Dengan Terhubung Dengan Bahagian Luar Berbeda Dengan Paru-paru Setiap Kita Bernafas Nafas Yang Dingin Tadi Udara Yang Dingin Tadi Langsung Kena Kekawasan Yang Terlibat Di Paru-paru Kemudian Penyebab Seterusnya Perbedaan Yang Kedua Pada Orang Yang Asma Itu Sering Kambuh Juga Ketika Udara Kurang Bersih Banyaknya Debu-debu Atau Banyaknya Bulu-bulu Binatang Atau Banyaknya Kekotoran Dalam Udara Lainnya Yang Bisa Menjadi Pemicu Kepada Asma Kenapa Karena Udara Yang Tidak Bersih Ini Akan Lebih Banyak Kuman Di Dalamnya Maka Ketika Dimasuk Kedalam Bisa Bisa Menambahkan Kuman Yang Kala Ada Sehingga Serangan Keparu-paru Bertambah Kuat Dan Pembulu Udara Di Peru-paru Akan Bertambah Sempit Maka Kambuh Asma Itu Jadi Debu-debu Udara Yang Kotor Atau Bulu-bulu Binatang Akan Memperparah Atau Akan Menjadikan Asma Boleh Kambuh Sedangkan Orang Yang Sakit Jantung Ini Tidak Berlaku Pada Umumnya Jadi Itu Perbedaan Yang Kedua Perbedaan Perbedaan Yang Ketiga Perbedaan Yang Keempat Pada Orang Yang Asma Sering Sering Disertai Dengan Bunyi Yang Mengi Atau Menciut Suara Yang Menciut Yang Keluar Ketika Dia Bernafas Dan Ini Tidak Berlaku Pada Orang Yang Sakit Jantung Kenapa Suara Mengi Atau Menciut Ini Saya Selalu Menistilahkan Dengan Bunyi Engsel Pintu Yang Sudah Berkarat Ketika Kita Tutup Dan Buka Pintu Itu Dia Berbunyi Lebih Kurang Seperti Orang Yang Asma Atau Ada Juga Yang Menyatakan Bunyinya Seperti Bunyi Anak Kucing Menciut Jadi Bunyi Ini Datang Karena Adanya Flam Adanya Tentara Kita Yang Mati Berperan Dengan Musuh Yang Jadi Dahak Di Kawasan Baru Sehingga Udara Yang Keluar Masuk Itu Terhalang Oleh Lendiran Lendiran Ini Maka Akan Keluarlah Bunyi Bunyi Itu Yang Disebut Dengan Mengi Atau Menciut Dan Ini Tidak Berlaku Kepada Orang Sakit Tentu Kemudian Yang Seterusnya Ada Batuk Yang Kelima Ada Batuk Pada Orang Asma Yang Bunyi Batuk Itu Berisi Atau Seperti Ada Dahak Yang Banyak Sedat Dengarnya Menggelegak Di Paru-paru Ketika Dia Batuk Itu Itu Tujuannya Ialah Tubuh Kita Hendak Membuangkan Usaha Tubuh Kita Untuk Membuangkan Dahak Yang Ada Dengan Tujuan Untuk Mengurangkan Kesesakan Penyakit Asma Ini Jadi Adanya Bunyi Batuk Yang Menggelegak Yang Berisi Yang Bertujuan Mengeluarkan Dahak Dahak Yang Ada Di Kawasan Baru-paru Adakah Itu Berwarna Putih Atau Kuning Ataupun Kadang Hijau Dan Ini Tidak Berlaku Kepada Orang Sakit Jantung Jadi Batuk Juga Sering Berlaku Kepada Orang Sakit Jantung Tapi Batuk Orang Sakit Jantung Sering Batuk Yang Kering Yang Tidak Berdahak Jadi Itu Di antara Perbedaan Perbedaan Antara Serangan Asma Sesat Napas Yang Orang Asma Dengan Sesat Napas Yang Orang Yang Jantung Jadi Anda Boleh Melihat InsyaAllah Mudah-mudahan Sepintas Secara Umum Kita Dapat Melihat Apa Kira-kira Yang Terjadi Kepada Orang Itu Atau Kita Sendiri Adakah Asma Atau Sakit Jantung Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Bertemu Pada Video Berikutnya InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala 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 Terima kasih.